Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selain itu, wanita yang jago taekwondo ini sangat menyukai olahraga diving dan olahraga snorkeling. Bahkan pada usianya beranjak 19 tahun, dirinya sempat menjajal bakat kemampuannya dalam ajang kontes Miss Indonesia pada tahun 2009. Setelah dirinya menjalani pekerjaannya dalam dunia broadcaster, kemudian ia pun mencoba masuk dalam dunia broadcasting menjadi seorang reporter dan presenter pembaca berita televisi. Pada saat itu, tepatnya di tahun 2010 sampai tahun 2012, Liviana Cerlisa pertama kalinya tampil di layar kaca membawakan program acara berita di stasiun televisi pendidikan Indonesia, yang sekarang ini berubah nama menjadi MMC Media. Lalu kemudian pada bulan Maret tahun 2012, dirinya mulai bergabung di stasiun televisi swasta Kompas TV. Setelah beberapa lama Liviana Cerlisa bekerja di Kompas TV, dirinya pun dipercaya untuk memandu debat publik yang mengangkat tema pembangunan lingkungan, pendidikan, kesehatan, perempuan dan anak dalam bingkai kota Makassar pada tahun 2018. Berkat kepiawainya di dunia broadcasting, wanita dengan nama lengkap Liviana Cerlisa Latif ini, tak hanya berprofesi sebagai seorang news ancor saja, bahkan dirinya sekarang ini menjabat sebagai seorang produser di Kompas TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!